Kita beralih ke sorotan lain, saudara, petani Holtikultura yang menempati kawasan area olahraga meminta gubernur memperhatikan mereka. Petani bunga hias ini juga berharap ada jeda waktu untuk mereka dapat melakukan relokasi. Para petani yang tergabung dalam kooperasi petani Holtikultura mengungkapkan prinsipnya mereka mendukung langkah Pemprov dalam membenahi kawasan olahraga. Hanya saja khusus petani bunga dan tembuhan memerlukan waktu untuk memindahkan properti jualan mereka. Karena itu diharapkan pemerintah melalui Disporapar bisa memberikan kesempatan dan memahami permintaan mereka. Jadi gini, kami di sini sebenarnya bukan hanya membawa nama asosiasi atau kooperasi, tapi membawa nama keseluruhan pendagang bunga yang ada di sini. Kami ingin mengeluarkan inspirasi kami, ingin mengajukan sesuatu, tapi tidak dikasih kesempatan untuk lebih panjang oleh beliau. Bahkan malah kita dikat, bahkan di... ya begitulah sepertinya yang membuat kita kecewa. Untuk dari kami perkumpulan petani Holtikultura Kalbar yang khususnya menempati lahan sedang bergejolak yang ada di Gorini, kami meminta permohonan kepada pihak Disporapar. Satu, kami sedang mencari dan bekerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan lahan sebagai tempat relokasi dan usaha baru. Selama ini sudah berkontribusi juga, sudah melakukan retribusi, ikut merawat dan sebagainya. Karena tanaman ini tanaman hidup, ya. Terus tata cara relokasinya pun tidak bisa asing marangan, gitu loh. Ini harus kita dipertimbangkan oleh pemerintah juga, gitu. Pada dasarnya tidak ada masalah, apa yang tadi disosialisikan oleh KADISPORA tadi, itu sangat bagus. Kita sangat mendukung itu, kita harapkan itu, kita harus mendukung itu program dari Disporapar tadi, ya. Cuman kami dan kawan-kawan pedagang hanya minta waktu, waktu untuk mereka bisa menyiapkan dirinya, ya. Menyiapkan prasarana untuk mereka ini untuk keluar dari zona yang sudah harus ditata, ya. Para petani berharap pemerintah provinsi memberikan solusi terbaik terkait relokasi para pedagang yang sudah menempati lokasi cukup lama. Sebab memindahkan tumbuhan membutuhkan waktu dan tempat atau lahan yang sudah siap pakai agar tumbuhan yang dipindahkan tidak mati.